Kalau di tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial cara untuk memisahkan satu atau beberapa halaman dari file PDF dengan menggunakan Nitro Pro atau program Nitro Pro untuk PC, laptop, dan juga komputer. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan aplikasi Android Sudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memisahkan satu atau beberapa halaman dari file PDF dengan menggunakan aplikasi Android. Aplikasi Android yang kita gunakan di sini adalah aplikasi Sudo. Kalau di tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial cara untuk memisahkan satu atau beberapa halaman dari file PDF dengan menggunakan Nitro Pro atau program Nitro Pro untuk PC, laptop, dan juga komputer. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan aplikasi Android Sudo. Sekarang kita buka aplikasinya. Nah, di sini muncul penyimpanan HP kita. Penyimpanan dari memori HP kita. Sekarang kita cari file PDF yang tersimpan di dalam memorinya. Di sini saya sudah menyediakannya di folder download. Maka kita buka folder download. Nah, di sini terdapat file PDF yang sudah saya sediakan, yaitu file comic PDF. Sekarang kita tap saja di bagian comic PDF. Nah, di sini file dari comic PDF itu telah terbuka. Di sini ada satu, dua, tiga. Ada tiga halaman. Nah, bagaimana cara untuk memisahkan salah satu halamannya atau beberapa halamannya? Jadi, untuk memisahkannya, kita klik titik tiga di sudut kanan atas. Kemudian, kita pilih edit page. Kemudian, kita pilih pilihan yang paling bawah. Nah, di sini sudah tampil tiga halaman dari file PDF-nya. Nah, sekarang kita coba untuk memisahkan satu halaman. Kita ambil halaman yang kedua. Untuk memisahkannya, kita tap di halaman yang kedua. Sehingga warnanya berubah menjadi kebiruan. Kemudian, kita pilih, kita tap di titik tiga di sudut kanan atas. Nah, di sana kita pilih export. Di sini kita harus memilih tempat folder di mana file atau halaman yang sudah kita pisahkan tadi disimpan. Di sini saya meletakkannya di folder dokumen. Kalau sudah pas lokasinya, kita pilih select. Nah, sekarang halaman yang sudah kita pisahkan tadi sudah terpisah. Untuk mengeceknya, bisa kita cek dengan menekan tombol open. Nah, di sini ini adalah halaman dua dari komik tadi. Jika kita lihat di sudut kiri bawah, ada angka halamannya yaitu satu dari satu. Berarti cuma ada satu halaman di sini. Bagaimana? Cukup mudah kan? Sekarang kita tes untuk memisahkan dua halaman dari tiga halaman komik tadi. Di sini dia masih tiga. Caranya hampir sama dengan tadi. Kita pilih tab di titik tiga sudut kanan atas. Kemudian pilih edit page. Kemudian pilih pilihan yang paling bawah. Rearrange, import, atau export. Di sini kita akan memisahkan halaman satu dan tiga misalnya. Halaman satu dan tiga. Maka kita tab halaman satu dan tiga sehingga dia warnanya berubah. Kita tab di titik tiga sudut kanan atas. Kemudian kembali kita export. Nah, di sini karena saya ingin letakannya di dokumen saja. Maka tidak usah dirubah foldernya. Kita pilih select saja. Kemudian muncul pesan seperti ini. Sekarang kita cek apakah sudah berhasil atau tidak. Sekarang kita tab di open. Nah, di sini sudah satu dari dua sudut kiri bawah untuk nomor alamannya. Berarti halaman satu dan tiga tadi telah terpisah menjadi satu buah file PDF baru. Ya, itu saja untuk tutorial kali ini. Cukup mudah kan? Ya, sangat mudah jika kita ingin memisahkan satu atau beberapa halaman file PDF dengan menggunakan aplikasi Android. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.